Intro Kemeriahan Lomba How to Find a Fighter atau HTF berlangsung di Banjarmasin Senin Pagi. Ini adalah perlombaan semi-militer yang digelar Korem 101 Antasari oleh Kodim 1007 Banjarmasin. Dalam perlombaan ini peserta melalui beragam halang rintang. Yang pertama dan tersulit ialah menyeberangi sungai Martapura yang sedang berarus beras. Sejumlah peserta bahkan gagal menyelesaikan fase ini, baik karena terseret arus, tidak kuat mendayung hingga perahu tenggelan. Sehingga panitia sigap untuk mengevakuasi jika peserta dinyatakan tidak sanggup melanjutkan perlombaan. Setelah menyeberangi sungai Martapura, tantangan kedua ialah menggulingkan ban mobil bolak-balik. Kerjasama tim menjadi kunci kelancaran. Di posko selanjutnya peserta diharuskan melintasi jembatan dari tali. Terlihat lebih mudah namun butuh keseimbangan. Tidak sedikit yang harus mencoba berulang kali karena terlalu buru-buru. Rintangan terakhir ialah melewati jaring tali. Tim yang berisikan dua orang harus bisa melewati pagar dari tali secepat mungkin. Tidak boleh ada anggota tim yang tertinggal. Jika telah melaluinya, maka peserta hanya tinggal berlari secepatnya hingga ke garis finish. Sesuai namanya, HTF mengharuskan para peserta memiliki jiwa petarung yang tinggi. Dan Rem 101 Antasari, Brigjen TNI Ari Arianto menyebut. Lomba ini diadakan sejalan dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat Kalimantan Selatan yang pantang menyerah. HATF itu, HATF itu, HATF itu, saya tadi sampaikan bahwa ciri khas masyarakat Kalimantan Selatan itu yang pertama ramah. Yang kedua religius, yang ketiga itu ketahuan. Nah ini kita lihat, disini kita lihat semangat-semangat para peserta ini. Betul-betul tahu nggak sesuai dengan ciri khasnya? Pemenang lomba ialah tim yang mampu menyelesaikan tantangan dengan waktu paling cepat sampai di garis finish. Ini harapan saya nanti kita akan lanjutkan lomba lomba lomba. Lomba seperti ini, khususnya nanti mungkin kita untuk generasi-generasi buda. Anak buda, anak-anak sekolah, saya sampaikan tadi bahwa ini adalah buba dan sekolah-sekolah. Sekolah kajar dan kajar, di hibur, di masyarakat, dan mungkin pernah lihat bagaimana HATF itu. HATF itu adalah agak stabilitas. Perlombaan ini adalah rangkaian dari peringatan KUT ke-62 Koram 101 Antasari. Sejumlah perlombaan lain juga dilaksanakan dengan harapkan menghadirkan Koram 101 Antasari yang prima dan selalu hadir untuk rakyat. Syamsul Alam, Kompas TV dan Kermasih, Kalimantan Selatan.